Terungkap penyebab perceraian Putri Zulya Savitri dan Ahmad Mumtaz, sosok Putra Amin Rais, di Sorot. Berbulan-bulan berlalu, Putri Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Putri Zulya Savitri, dan Putra Mantan Ketua MPR RI Amin Rais, Ahmad Mumtaz Rais, akhirnya resmi bercerai. Untuk diketahui, Putri telah melayangkan gugatan cerai pada Ahmad Mumtaz di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Februari 2022. Berdasarkan amar putusan diakses dari laman Mahkamah Agung RI, gugatan Putri Zulya Savitri dikabulkan Majelis Hakim. Berikut fakta-fakta mengenai perceraian Putri Zulya Savitri dan Ahmad Mumtaz Rais. Gugatan Masuk Awal Februari Gugatan cerai yang dilayangkan, Putri Zulya Savitri masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 664 Garing Perdata Gugat, Garing 2022 Garing Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ia menggugat cerai Ahmad setelah 11 tahun membina rumah tangga. Putri Zulya Savitri dan Ahmad Mumtaz sudah menikah sejak tanggal 8 Oktober 2011 lalu. Atas pernikahannya, mereka dikaruniai dua anak. Penyebab cerai Dikutip dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, penyebab dari perceraian ini dikarenakan kehidupan rumah tangga antara keduanya yang terus-menerus dipenuhi dengan perselisihan. Dalam replik yang tertuang pada laman Mahkamah Agung RI, juga dikatakan Ahmad Mumtaz mengalami sakit jiwa. Ahmad Mumtaz memiliki masalah kejiwaan yang tidak stabil. Ahmad Mumtaz juga saat ini disebut menjalani terapi dan pengobatan demi psikologisnya. Masalah kejiwaan itu disebut Putri Zulya Savitri mengganggu komunikasi antara dirinya dengan Ahmad Mumtaz selama menjadi pasangan suami istri. Selain itu, masalah kejiwaan yang tak stabil itu juga menyebabkan dampak negatif lain. Salah satunya, Ahmad Mumtaz Rais diduga melakukan penganiayaan dan penyiksaan terhadap asisten rumah tangga. Tak hanya itu, Ahmad Mumtaz juga disebut memiliki kebiasaannya meminum-minuman keras sehingga kerap terjadi pertengkaran. Hak Asu dan Nafka Anak Dalam amar putusan itu juga disebutkan bahwa Putri Zulya Savitri mendapatkan hak asu anak. Hak asu kedua anaknya yang berusia 9 tahun dan 7 tahun jatuh pada Putri Zulya Savitri. Ahmad Mumtaz juga diwajibkan membayar nafka anak sebesar 30 juta rupiah per bulan. Nafka diberikan sampai kedua buah hatinya dewasa atau mandiri. Namun, nominal nafka tersebut di luar pendidikan dan kesehatan. Ahmad Mumtaz ingin mempertahankan rumah tangga Diwartakan Tribun News sebelumnya, Ahmad Mumtaz hadir pada persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang saat itu beragendakan kesimpulan dari persidangan yang telah dijalani sebanyak 11 kali. Kehadiran Ahmad Mumtaz Rais sendiri sebagai tergugat menjadi keseriusannya untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Putri Zulya Savitri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya. Terima kasih. Terima kasih.